Ada sebanyak sekira 3.700 pertunjukan yang mengisi pembukaan Muhtamar ke-48 Muhammadiyah dan Aisyah di Stadion Manahan Solo Sabtu 19 November. Pertunjukan tersebut mulai dari tari-tarian hingga nyanyian dari panggung acara yang dimulai sejak sekira pukul 08.00 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Pengembira yang datang sejak pagi tampak memenuhi kursi di area Tribun Manahan. Ribuan atraksi hiburan pertunjukan tersebut akan terus menghibur pengembira yang hadir hingga selesai acara. Satu di antaranya yakni pertunjukan karya tali bertema Raditya Mencerahkan Semesta dan penerjun yang membawa bendera Lambang Muhammadiyah dan Aisyah. Diketahui penerjun tersebut membawa 10 bendera mulai bendera Lambang Muhammadiyah, Aisyah, jargon perempuan berkemajuan hingga bendera jargon foto Kiai Haji Ahmadahlan. Hal itu disampaikan oleh koreografer tari Raditya Mencerahkan Semesta yakni Wasi Bantulu. Diketahui karya tari ini merupakan kolaborasi Universitas Muhammadiyah dengan Isi Surakarta. Total ada 7 perguruan tinggi Muhammadiyah atau PTM atau perguruan tinggi Akademik atau PTA. Penari tersebut berasal dari Sumatera Utara, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Sorong, Yogyakarta hingga Solo, Jawa Tengah. Sebanyak 12 tarian tersebut menunjukkan visualisasi 12 cahaya yang mempresentasikan keberadaan Muhammadiyah yang berada di mana-mana. Tari Raditya Mencerahkan Semesta memang mengambil ide dari elemen visual pancaran matahari, yakni yang disampaikan melalui visualisasi penari maupun properti yang dikenakan oleh penari. Diketahui Presiden Jokowi Dodo dan Ibu Iryana tiba di Stadion Madahan sekitar pukul 08.22 waktu Indonesia Barat. Keduanya pun beserta hadirin yang datang kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan nyanyian Muhammadiyah dan Aisyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!